Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Banyak negara yang semakin parah kasus COVID-19 tapi justru Brunei malah nol kasus. Strategi Brunei melawan pandemi COVID-19 patut kita simak seperti dilansir dari detik.com berikut ini. Ketika negara di ASEAN mengalami lonjakan kasus COVID-19, Brunei Darussalam menjadi negara yang paling mening penyebaran kasusnya. Nyaris tak ada infeksi lokal di negara tersebut. Terakhir kali, transmisi lokal terjadi pada tanggal 6 Mei 2020. Adapun, jika terjadi kasus baru merupakan kasus impor. Seperti halnya pada akhir pekan kemarin, dua kasus baru terjadi dan dilaporkan berasal dari warga negara Indonesia yang datang ke Brunei pada tanggal 27 Juni lalu. Melansir The Star dari CNBC, pemerintah Brunei telah melakukan investigasi serta pelacakan kontak. Hasilnya tidak ada kontak erat untuk kedua kasus baru itu. Brunei Darussalam mencatat rekor terbaik di dunia dalam penanganan pandemi. Setidaknya selama 430 hari tanpa kasus infeksi COVID-19 lokal yang terjadi. Sampai saat ini, dari 282 total kasus, sekitar 256 orang sudah sembuh dari infeksi COVID-19 dan hanya 3 orang meninggal dunia akibat wabah ini. Seorang peneliti bernama Nadia Azierah Hamdan dan William Kess dari University of Nottingham, Malaysia menyampaikan analisisnya. Dalam artikel berjudul, Behind Brunei's COVID-19 Success Story, mereka menyebut strategi negeri Sultan Hassanal Bolkiah dalam memerangi pandemi. Ini bukan baru dimulai sekarang. Sejak awal 2020, langkah sudah dilakukan ketika corona pertama menyebar secara global dari epicentrum saat itu, Wuhan, Hubei, China. Tepatnya pada Januari tahun 2020, saat corona pertama mewabah di dunia, Brunei mengambil langkah tegas untuk melarang pelancong dari Hubei memasuki negara itu. Kemudian, pada Februari pejabat setempat menyaring kedatangan dari semua negara dengan cara melakukan pemeriksaan suhu di titik-titik masuk. Hingga akhirnya kasus COVID-19 di Brunei terdeteksi pada tanggal 9 Maret dan mulai menyebar hingga mencapai 100 kasus dalam waktu 15 hari. Hal ini dipicu dengan adanya seorang jemaah majelis ta'lim yang berkunjung ke Malaysia. Setelah itu, Brunei langsung mengambil tindak tegas dengan mengikuti aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melakukan jaga jarak serta isolasi mandiri untuk warga yang terinfeksi virus COVID-19 termasuk menutup sementara tempat-tempat ibadah untuk menekan laju penularan. Pemerintah Brunei tanggap dengan cepat mengusun rencana diskalasi, diperkuat dengan alokasi anggaran khusus sebesar 15 juta dolar Brunei atau sekitar 160 miliar rupiah untuk menangani wabah COVID-19. Di sisi lain, komunikasi pemerintah dengan masyarakat pun dipermudah otoritas memaksimalkan pemberitaan di media sosial serta televisi yang didukung dengan layanan hotline 24 jam untuk pertanyaan seputar COVID-19. Lalu bagaimana dengan yang tak patuh aturan? Bagi mereka yang tak patuh, Brunei juga menerapkan denda dan hukuman penjara. Selain itu, rezim kesultanan dianggap efektif membuat keputusan eksekutif dengan output yang efektif. Sebagai monarki Islam Melayu, pemerintah Brunei dianggap sensitif terhadap kebutuhan spiritual warga. Masjid ditutup dan dibersihkan, pertemuan lebih dari keluarga dekat dilarang sepanjang Ramadan dan selama Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, pemerintah mendorong warga Brunei untuk memperkuat dan melaksanakan zikir dan tadarus Al-Quran di rumah saat menjalani karantina, tulis penelitian itu. Sebagai pemimpin politik dan agama bangsa, Sultan Bolkiah memberikan kepemimpinan moral ke publik. Bolkiah menekankan tugas umat Islam untuk mengikuti pedoman jarak sosial, mengambil tindakan pencegahan, sanitasi dan melipat gandakan doa-doa mereka dan merefleksikan Al-Quran. Ia juga mengingatkan warga Brunei yang mayoritas umat Islam, bahwa virus itu sendiri dikirim oleh Tuhan, tulis keduanya lagi. Sementara itu, dalam pemberitaan The Star disebutkan kunci kesuksesan Brunei yakni kedisiplinan pemerintah dalam menerapkan kontrol perbatasan dan mobilitas manusia. Ini juga berlaku untuk larangan berkumpul masa termasuk pelacakan kontak berbasis teknologi dan karantina. Bukan hanya pemerintah, warga juga patuh. Kepatuhan warga ke pemerintah memberi dampak signifikan. Melalui seluruh pendekatan pemerintah dan ditambah dengan kepatuhan warga dan penduduk terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan selama pandemi, Brunei telah secara sistematis mencabut pembatasan tulis media itu. Sejak Mei 2021, warga Brunei sudah beraktifitas mendekati normal dengan pelonggaran pembatasan pengumpulan massal dan kegiatan majelis pun diperbolehkan. Hidup di Brunei sungguh beruntung. Semua tak wajib bermasker, majelis bisa dilakukan, kata Susi, seorang warga negara RI, yang sudah 10 tahun lebih berada di negeri itu. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.